Wajib diwaspadai pula bagi saudara-saudara kita yang kebetulan rumah tinggalnya berdekatan dengan Salam, jumpa kembali dengan Romo Edy Rongo Di dalam kesempatan kali ini ada bahasan yang menarik Berdasarkan Ramalan Apa kisim Ramalan Perbintangan Kui? Horoskop 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 Bahwasannya akan ada Gerhana Bulan Yang jatuh pada tanggal 19 Ada pertanda apakah di tanda-tanda alam yang memunculkan Gerhana Bulan tersebut? Meskipun hanya sedikit tapi sangat berpengaruh dalam pergeraan alam dan sekitarnya Menurut para pinisepuh terdahulu yang telah banyak mengupas tentang perjalanan alam dan isinya Ini akan terjadi Banyaknya hujan deras dan juga bencana alam Meskipun tidak menimbulkan kerban yang signifikan atau tidak seperti perahara-perahara terdahulu Adanya tanah longsor, banjir bandang Namun banjir saat ini juga pasti perlu diwaspadai Bahkan Angin akan bertiup kencang disertai dengan angin puting beliung Serta petir Ini kita hajib waspada hati-hati Bagi 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 Teknik Atau teknologi Komputer Baik HP Sebaiknya diamankan pada saat Saat Hujan deras Di saat mana ada Petir menyambar Jangan sampai Kita Atau sobat Romo Edi Rongo semuanya Yang ada di rumah Menjadi korbannya Wajib diwaspadai pula Bagi saudara-saudara kita Yang Kebetulan Rumah tinggalnya Berdekatan Dengan Tebing Atau lereng gunung Ini Harus hati-hati Dengan Banyaknya Air hujan Tentu Akan Banyak bulan Tanah yang longsor Nah Dalam hal ini Seyogianya Kalau punya Piaraan Sapi Kambing Ayam Dan lain sebagainya Diamankan Jangan sampai menjadi korban Tapi jangan lupa Mengamankan Rojo Koyot Juga harus Mengamankan Diri kita Masing-masing Agar Kita Terlepas Dari Marah Bahaya Dalam setiap Masalah Dalam setiap Musibah Itu Pasti Ada Hikmah Yang Diturunkan Oleh Allah Maka Orang Jawa Terdahulu pun Dengan Daya Upayanya Memohon Petunjuk Kepada Sang Kuasa Maka Didapatlah Penolakan Penolakan Bala Penolakan Petir Penolakan Angin Puting Beliung Jadi Bagaimana Cara Menolak Petir Bagaimana Cara Menolak Angin Puting Beliung Itu Mbah Buyut Dulu Itu Sudah Sering Menggunakan Mungkin Di antara Saudara Saudara Subscriber Yang Seusia Dengan Saya Atau Kelahirannya 58 60 Atau Mungkin Kelahiran 47 Sampai Kesini Itu Pasti Pernah Mengalami Masa-masa Yang Di era 70-an Di era 60-an Manakala Setiap Kali Ada Puting Beliung Ada Ulur-ulur Kalau Orang Jawa Mengatakan Ini Tidak Sampai Menelan Banyak Korban Jiwa Bahkan Cara Seperti Itu Pun Saya Praktekan Dengan Nyata Ya Kenyataannya Rumah Saya Di bawah Pohon Besar Ada Beberapa Pokok Pohon Yang Usianya Ratusan Tahun Maka Saya Setiap Kali Ada Angin Besar Bagaimanapun Saya tetap Keluar rumah Namun Dengan Berupaya Menghentikan Atau Mengusir Angin Tersebut Dari Lingkungan Atau Sekitaran Saya Sehingga Tetangga Saya Dan Lingkungan Saya Terhindar Dari Malah Petaka Tentu Saja Bukan Karena Kesaktian Saya Bukan Karena Ketinggian Ilmu Saya Tidak Namun Segala Sesuatu Adalah Karena Karunia Allah Dan Percaya Bahwasannya Setiap Makhluk Allah Makhluk Tuhan Ini Jika Mohon Pertolongan Maka Allah Akan Memberikan Dan Akan Menurunkan Permohonan Permohonan Umatnya Tersebut Tentu Untuk Mempelajari Ilmu Tersebut Dibutuhkan Ritual Pertama Pertama Untuk Memegang Ilmu Tersebut Butuh Waktu Tujuh Hari Puasa Setelah Hari Ketujuh Ini Tidak Makan Apa-apa Kecuali Jam 12 Malam Lalu Setelah Jam 12 Malam Itu Kita Membaca Doa Doanya Seperti Ini Perhatikan Baik-baik Agar Tidak Salah Dalam Ucapan Bisa Dicatat Dan Hafalkan Karena Doa Ini Tidak Akan Saya Ulangi Bismillah Irohman Irohin Duh Gusti Kulo Nyewun Pitulungan Jasad Kulo Kagungan Panjenengan Nyowo Rogo Kulo Kagungan Panjenengan Botan Wontan Kekiatan Engkang Ngungkuli Penjenengan Kun Fayakun Dadi Sak-sak Danengsun Put Hanya Ibu Lalu Setelah Kun Fayakun Baca Lagi Kalimat Ashadu Ala Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Allahu Allahu Abba Nah Ini Namanya Doa Pemantapan Tekat Pemasukkan Dan Allah Kedalam Diri Kita Cukup Sekali Sekali Kuncinya Adalah Yakin Jadi Seperti Tadi Tidak Saya Ulangi Lantas Setiap Kali Ada Angin Besar Setiap Kali Ada Angin Besar Penjenengan Masuk Kedalam Rumah Ambil Sekepal Nasi Cukup Sekepal Nasi Atau Sepuluhan Nasi Putih Tawar Tanpa Ada Apa-apanya Keluar Keluar Lantas Rapal Mantra Mantra Ini Bismillah Irohman Irohim He Angin Gede Ojo Pati Pati Rene Ki Gede Ono Kene Kalau Angin Bismillah Irohman Irohim He Ki Gede Ojo Pati Pati Rene Ki Gede Ono Kene Angin Gede Ojo Pati Pati Rene Ki Gede Ono Kene Satat Setelah itu Lempar ke atas Allahu Akbar Nah Itu Jika Untuk Angin Dan Yakinlah Bahwa Saya Tidak Sampai Lima Menitan Angin Itu Akan Berpindah Tidak Murka Kalau penjenengan Tahu Tempat tinggal Saya Pada saat Angin Besar Berpusing Atau Berputar Itu Anda Akan Ngeri Karena Pepohonan Itu Seperti Menari Nari Dan Tangan Tangannya Melambai Melambai Seperti tangan Raksasa Yang akan Mengambil Mangsanya Maka Saya pun Keluar Dan Merafalkan Doa Seperti itu Alhamdulillah Berkat Pertolongan Allah Angin Itu pun Sirena Lantas Bagaimana Jika Yang terjadi Itu Guntur Petir Yang Saling Menyambar Sangat Menakutkan Sekali Pada saat Kita Asik Asiknya Nonton TV Pada Saat Ada Sepak Bola Atau Tontonan Yang Lainnya Tiba Tiba Hujan Tiba Tiba Hujan Disertai Angin Dan Petir Mau Mematikan Pesawat TV Rugi Nggak Bisa Nonton Bola Tapi Kalau Dinyalakan Bahayanya Nanti Kalau Tersambar Petir Bukan Bukan Hanya Pesawat Namun Seisi Rumah Karena Tidak 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 Orang Bahkan Hewan Yang Tiba Tiba Mati Bersambar Petir Saudaraku Yang Senantiasa Dirahmati Allah Jika Cara Mengusir Angin Seperti Itu Cara Mengusir Petir Tidak Jauh Berbeda Kalau Angin Tadi Bismillahirrahmanirrahim Angin Gede Ojo Pati Pati Rene Ti Gede Ono Kene Langsung Nasi Satu Kepal Tadi Atau Satu Kepalan Tadi Dilempar Ke Atas Gending Rumah Kita Lantas Untuk Petir Bagaimana Hampir Sama Dengan Adanya Petir Saling Menyambar Kita Masuk Rumah Mengambil Segenggam Atau Sepuluhan Nasi Kita Bawa Keluar Baca Rapal Bismillahirrahmanirrahim Aku Anak Turune Begede Seloh Ojo Pati Pati Rene Yen Ora Kepengen Keno Siku Dendo Allah Bismillahirrahmanirrahim Aku Anak Putune Begede Seloh Ojo Pati Pati Rene Yen Ora Kepengen Keno Siku Dendo Allah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Lempar Masih Ke Atas Gending Insya Insya Allah Dengan Kekuatan Iman Penjenengan Kepada Sang Maha Pencipta Tidak Lama Kemudian Tidak Sampai Dua Sampai Tiga Menit Anda Akan Mendengarkan Seolah-olah Petir Itu Berpindah Dengan Bersuara Bergemuruh Duduk 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 Namun Di Ujung Sana Akan Terdengar Lagi Suara Yang Lebih Keras Daripada Yang Ada Didekat Kita Namun Kita Selamat Saudaraku Ilmu Ini Sangat Sederhana Tanpa Mantra Yang Sulit Karena Bisa Diterjemahkan Di Bahasa Jawa Khususnya Orang Jawa Sangat Paham Yang Rumahnya Berdekatan Dengan Sawah Di Pinggir Gunung Itu Pasti Akan Pernah Mendengar Ini Yang Dimaksud Ki Gede Dan Begede Selo Ini Adalah Tokoh Yang Sama Diambil Dari Kisah Ketika Ki Ageng Selo Menangkap Bledek Di Kraton Demak Bintoro Pada Masa Itu Dan Saat Bledek Ini Terbebas Dia Bersumpah Serapah Tidak Akan Mengganggu Anak Cucu Keturunan Kiageng Selo Pindahnya Bledek Pun Juga Karena Nasi Jadi Sedikit Saya Kupas Tentang Cerita Kiageng Selo Menangkap Bledek Pada Masa Itu Kiageng Selo Sedang Mengerjakan Pekerjaannya Sebagai petani Di ladang Tiba-tiba Turun hujan Disertai Petir Dan Menyambar Kiageng Selo Secara Spontanitas Terkejut Bledek Atau Petir Tersebut Ditangkap Ularnya Dipamerkan Di Alun Alun Kerajaan Demak Bintoro Sehingga Tersohor Kiageng Selo Nyeko Bledek Nah Karena Yang Tahu Belum Begitu Banyak Akan Dijadikan Tontonan Di Alun Alun Beledek Ini Dimasukkan Kedalam Rangkeng Nah Pada Saat Tertentu Datanglah Seorang Nini Nini Atau Orang Tua Perempuan Yang Soan Kepada Penjaga Tolong Satu 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 Puluhan Kecil Nah Karena Ini Orang Tua Perempuan Dianggap Tidak Berdaya Maka Si Hulu Balang Atau Perajuit Tadi Menghantarkan Sampai Bledek 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 Balah Si Nini Nini Tua Tadi Menjadi Bledek Dan Menyambar Pintu Kerangkeng Pintu Kerangkeng Jebol Dan Kedua-duanya Terbang Ke Angkasa Dalam Keadaan Ning Terdengarlah Suara Berdemuru